Pengurus Dewan Adat Dayak Kota Pontianak menggelar Rapat Kerja Daerah ke-1 di Rumah Radak Mpontianak, Rabu 7 Februari 2024. Sejumlah program dirumuskan dalam rapat ini, satu di antaranya mengenai pelaksanaan naik dango tingkat Kota Pontianak pada April 2024 mendatang. Rapat Kerja Daerah Rakerda I di Rumah Radak Mpontianak, Rabu 7 Februari 2024, diikuti pengurus hingga perwakilan di adek kecamatan termasuk tokoh lintas etnis hingga forum koordinasi pimpinan daerah Porkopimda Kota Pontianak. Sejumlah program dirumuskan dalam Rakerda yang pembahasannya terbagi dalam empat komisi. Program yang dibahas sebagai kerang keacuan dalam menjalankan roda organisasi menuju kemandirian DAD dalam organisasi. Ketua DAD Kota Pontianak, Yohanes Nenes mengatakan, satu di antara program jangka pendek yang dibahas pada kegiatan ini yaitu acara naik dango pertama Kota Pontianak yang rencananya diadakan pada pertengahan April 2024. Program selanjutnya dalam jangka pendek ini di bulan April, sisa waktu kurang lebih dua bulan, kita akan mengadakan event naik dango yang pertama di Kota Pontianak. Tadi juga di dalam rapat pleno bahwa sudah diputuskan, saya selaku ketua Dewan Adat Kota Pontianak diminta untuk menjadi ketua panitia langsung menghandle acara naik dango ini. Yang mungkin nanti kita akan undang beberapa etnis juga akan hadir, memeriahkan acara naik dango ini. Harapan pemerintah Kota Pontianak dengan adanya rakyat Dewan Adat Kaya ini, semoga apa yang dihasilkan dalam rapat pekerja nanti mempunyai program kegiatan yang dapat memajukan kejahatan khususnya Dewan Adat Kaya Kota Pontianak dan pada umur Kalimantan Barat, serta pemerintah Kota Pontianak. Untuk itu kita berharap dengan adanya Dewan Adat Kaya Kota Pontianak, ini kita support dan kita mendukung. Mudah-mudahan nanti ke depannya, bukan belum kelihatan, masyarakat ini dapat berkolaborasi dengan Kota Pontianak. Ketua DAD Kota Pontianak, Yohanes Nenes berharap apa yang telah dirumuskan bersama dalam Rakerda dapat dijalankan dengan baik oleh semua pengurus dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat daya Kota Pontianak. Tim Liputan, Ruai TV, Mewartakan.